Pemirsa dalam rangkaian memperingati Hari Kesejahteraan Korpri ke-52 Tahun 2023. Pemerintah Kebupaten Badung menyerahkan santunan pensiun, sumbangan dana kematian, dan bonus atlet Korpri. Pertempat di ruangan terdapat kriya Gosana Pusbom Badung. Jumlah penerima kali ini sebanyak 41 orang, terdiri dari 39 pensiunan, dan sumbangan dana kematian sebanyak 2 orang. Pemberian santunan pensiun, sumbangan dana kematian, dan bonus atlet Korpri pada hari ini bertepatan dengan Hari Kesejahteraan Korpri yang ke-52 Tahun. Rangkaian acara dimulai dengan melaksanakan jalan santai, kegiatan donor darah, dan kegiatan lainnya. Pemberian santunan ini merupakan sebuah terobosan dan gagasan Ketua Korpri Kebupaten Badung. Kejuan dari pemberian santunan pensiun dan sumbangan dana kematian ini adalah telah menanggak untuk semakin meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan kebanggaan kepada Korpri. Hal ini merupakan kuitmen dari pemerintah Kabupaten Badung untuk tetap memberikan perhatian kepada anggota Korpri yang telah pensiun. Jumlah penerima pensiun sebanyak 41 orang, terdiri dari 39 pensiunan, dan 2 orang penerima uang duka. Dalam hal ini juga diserahkan secara simbolis bonus kepada para atlet Korpri yang berhasil meraih mendali pada pekan olahraga Korpri Provinsi Bali, di mana Badung meraih cuara 2, sehingga total dana yang dibahkan hari ini sebanyak 144 juta. Sekda Kepupaten Badung yang juga sebagai Ketua DPK Korpri dalam sambutannya berharap dapat terus memberikan perhatian yang sama kepada para pensiunan, dan tetap berupaya memajukan kesejahteraan Korpri di Kepupaten Badung. Hari ini dirangkirkan dengan hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Kepupaten Badung kita menyerahkan santunan pensiun kepada aparatur sepil negara Korpri yang sudah masuk ke peruntungan tegas, termasuk memberikan santunan kematian kepada anggota Korpri yang meninggal dunia. Samping itu juga, kegiatan hari ini juga dirangkirkan dengan pemberian bonus kepada anggota Korpri yang kemarin ikut berlagak pada turnamen olahraga yang disana ke Provinsi Bali serangkan kegiatan hari ulang tahun Kota Provinsi Bali. Dan total yang kita serahkan tadi untuk bonus latihan dengan atlet ada sekitar Rp. 233 juta lebih, termasuk juga kita memberikan uang saku per hari Rp. 100.000 kepada masing-masing atlet kemarin. Ketika dia mengikuti turnamen di tingkat Provinsi tersebut. Dan hari ini juga kami juga bertemu dengan para pensiunan yang secara kebetul juga kita berikan tadi santunan kepada masing-masing. Dan kita tidak perlu melihat besaran santunan tapi yang penting adalah perhatian. Perhatian daripada Korpri yang besar Korpri Wadung kepada anggotanya. Ditambahkan pihaknya juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pensiunan atas pengabdian yang telah diberikan kepada pemerintah dan masyarakat Kepupatan Badung. Kedepannya diharapkan tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Bung Istri Bali TV